Intro Oke teman-teman sekarang aku akan melanjutkan travelingnya Dan sekarang aku masih berada di Ciku Tainan ya Tepatnya di depan pintu masuk Ciku Visitor Center Intro Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam ya Dan juga melihat-lihat suasana taman visitor centernya Intro Ciku Visitor Center ini merupakan pusat pelayanan informasi wisata daerah Ciku Tainan Dan tempatnya tidak begitu jauh dengan Gunung Garam Tempatnya ini berada di tengah-tengah Atau lebih tepatnya sebagai penghubung antara Gunung Garam dengan Gedung Museum Garam Taiwan Cuma sayangnya untuk saat ini kita gak bisa mengunjungi Gedung Museum Garam Taiwannya ya Soalnya tadi kita udah kesanah dan ternyata Gedung Museumnya ditutup karena sekarang lagi direnovasi Intro Disini ada banyak informasi wisata dan juga gambar burung-burung yang berada di area Taman Wisata Ciku Tainan Suasana dan arsitektur di ruangan ini sangat nyaman dan juga bagus banget Disini para pengunjung diperbolehkan untuk foto-foto ataupun selfie Intro Setelah kita puas melihat-lihat informasi wisatanya Sekarang kita lanjutkan aja untuk melihat-lihat taman luarnya ya Intro Oke sekarang kita udah berada di taman luarnya ya Kebetulan di siang ini mataharinya sangat terik banget Padahal tadi pagi waktu di Gunung Garam mendung-mendung ya Tapi pas kesini sekarang cuacanya cerah Intro Kawasan Taman Visitor Center ini merupakan kawasan taman wisata baru Dan baru dibuka untuk umum di Mei 2020 Dan kebetulan saat itu Taiwan lagi pandemi ya Jadi taman ini belum banyak diketahui dan dikunjungi oleh para wisatawan Intro Katanya biasanya para pengunjung sengaja datang kesini untuk berfoto-foto Berselfie dan juga pengambilan gambar foto pre-wedding Intro Jalan-jalan di Taman Visitor Center ini Hingga dipungut biaya masuk ya Semuanya gratis Parkir mobil motor pun gratis Jalan-jalan di Taman Visitorum Oke sekarang kita lanjutkan jalan-jalannya ke sebelah sini view taman sebelah sini sangat bagus banget ya katanya disini banyak orang yang mengambil gambar untuk pot-pot prewedding Oke sekarang kita lanjutkan lagi jalan-jalannya ternyata semakin sore semakin banyak pengunjungnya ya selamat menikmati Sekarang aku mau melihat view tamannya dari arah sini ya Sampai jumpa Wah dilihat dari sini pemandangannya cantik banget ya di sana juga kita bisa lihat puncak gunung garam dan juga ada jembatan ya di sana banyak pengunjung yang lagi lewat di jembatan dan di jembatan sana juga bisa kita lihat ada kereta wisata ya disini memang ada fasilitas bagi pengunjung yang nggak mau jalan kaki ya di sini dipasilitasi dengan kereta wisata dan kita bisa membeli tiketnya seharga 80 MT Sampai jumpa Nah di sebelah sana ada bangunan putih-putih berbentuk piramid itu adalah bangunan museum garam Taiwan karena kebetulan saat ini lagi renovasi jadi kita nggak bisa mengunjunginya kapan-kapan kalau sudah renovasinya ya kita berkunjung ke sana dan masuk ke museum garam Taiwan itu juga dikenain tiket 50 MT Oke teman-teman barusan aku udah jalan-jalan dan melihat-lihat tamannya sekarang aku mau istirahat dulu sambil melihat-lihat barang disini ya dan barusan di luar itu cuacanya sangat panas banget ya disini sekalian ngadem ya kita lihat-lihat dan katanya disini itu ada es krim dan juga kembang tahu yang asin nanti aku mau mencobanya sekarang kita lihat-lihat aja dulu keliling-keliling disini ya sudah mencoba kita lihatience ini Selamat menikmati. 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 Bye-bye.